Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keras sehat ya Kembali bertemu saya Ansar Akhil Dalam channel pembelajaran online Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara kita membuat kelas baru Dan bergabung dalam satu kelas Menggunakan aplikasi Google Classroom Saudara sekalian, untuk membuat kelas baru Atau memasuki satu kelas yang sudah ada Terlebih dahulu kita harus mengaktifkan Atau membuka akun email kita yang ada di Google Jadi kita aktifkan browsernya Kemudian kita masukkan email.com Sehingga akan ditampilkan kotak dialog Untuk memasukkan akun email yang akan kita gunakan Untuk membuat akun kelas atau bergabung kelas Saya gunakan untuk membuat kelas baru itu Biasanya akun dosen yang saya gunakan untuk mengajar Jadi kita klik dulu Akun email yang akan kita gunakan untuk membuat kelasnya Kemudian masukkan passwordnya Sudah sekalian Ya maka email kita akan terbuka ya Selanjutnya kita aktifkan aplikasi Classroomnya Ada dua cara ya yang bisa kita gunakan Yang pertama kita bisa mengetik ya Di kotak pencarian Classroom google.com ya Atau cara kedua Kita buka tombol aplikasi Google Yang di sebelah kanan Kemudian kita cari aplikasi Classroomnya ya Classroomnya ini Pada prinsipnya Kedua cara ini Sama ya Setelah kita membuka Homepage Google Classroom Maka akan tampil seperti ini ya Kelas saya ini sudah banyak ya Karena ini selama ini Akun ini saya gunakan untuk mengajar ya Sehingga Kelasnya sudah banyak Nah saya akan Menyampaikan bagaimana cara kita membuat kelas Baru Dapat kita mulai dengan mengklik Tombol plus Yang ada di bagian kanan Atas Disini ada dua pilihan Gabung kelas Atau buat kelas Ya Ini gabung kelas Kalau nanti kelasnya sudah jadi Kita berikan kodenya kepada mahasiswa Maka mahasiswa dapat Bergabung ke kelas ini Ya Nanti akan kita tunjukkan juga caranya ya Sementara Buat kelas ini Berarti Kita akan membuat kelas baru Tentu yang membuat kelas itu adalah Dosen Guru Dan gabung kelas itu Biasanya Dilakukan oleh Murid ya Siswa Atau mahasiswa Ya Kita mulai dulu Membuat kelas Yang dilakukan oleh dosen atau guru Oke Kita klik buat kelas Kemudian ada Apa Pernyataan ya Ini Ada deskripsi sih Yang harus Kita Penuhi Kita centang aja Kodain kita lanjutkan ya Nah Sudah sekalian Setelah itu Kita Akan mendapatkan Satu Kotak isian Untuk kelas yang akan kita Buat Nah Yang pertama ini adalah Nama kelas Misalnya Saya menuliskan Ini singkatan ya Jurusan ilmu komunikasi Berarti Ini adalah Kelas IKOM A Pada jurusan ilmu komunikasi Ya Yang saya ajarkan Kemudian Pada bagian Ini bisa kita tuliskan Semesternya Misalnya Anjil 2021 Ya 2020 2021 Ya Kemudian mata pelajaran Atau mata kuliahnya Misalnya Saya mengajar Teknologi Komunikasi Dan informasi Ya Sudah sekalian Kita bisa Menuliskan Mata pelajarannya Di kotak ini Atau saya juga Biasa menuliskan Di Kotak Bagian atas Ya Apa perbedaannya Kalau saya tuliskan Di kotak Bagian atas ini Maka Nama Kelas Dan Nama mata kuliahnya Itu langsung Dimunculkan Seketika Ya Kalau kita tulis Di bagian bawah ini Di kolom mata pelajaran ini Itu disimpan Di bagian bawah Kalau ruangnya ini Ini ruang Kita bisa tulis Ruang kelas Yang memang Dijadwalkan Dalam Apa Dalam jadwal mata kuliah Misalnya Ruangan 403 Gitu ya Boleh Setelah itu Kita klik buat Maka Kita akan Mendapatkan Satu tampilan Kelas Yang sudah dibuat Oleh Aplikasi Google Classroom Seperti inilah Ya Ini ada Nama Kelasnya Nama mata kuliahnya Ya Kemudian semesternya Dan ada kode kelas Seperti yang saya sampaikan tadi Di kotak isian Nama kelas itu Saya juga menuliskan Nama mata kuliahnya Ya Kenapa? Supaya ini langsung muncul Di Tampilan Dashboardnya ya Kalau tidak setulis Maka nama kelasnya Saja muncul Sementara Saya mungkin mengajar Di kelas yang sama Tapi mata kuliah yang berbeda Nah itu memudahkan saja Tapi Nama Mata pelajarannya juga Muncul di bawah ini Ya Kalau kita menuliskan tadi itu Mata pelajaran dan ruangnya Ya Tapi ini sering tertutup Kalau ini Kita Apa Tutup ya Ini pilihan saja Tapi yang saya gunakan Saya menuliskan Nama kelas Segeligus Nama mata pelajaran Atau nama mata kuliahnya Setelah Kita Membuat Kelasnya Maka kita bisa Mendekorasi Kelas kita Misalnya Memilih tema Ya Tema dari mata kuliah ini Atau mata pelajaran ini Saya klik Pilih tema Kemudian Nah disini Ada beberapa Pilihan galeri Umum Bahasa dan sejarah Matematika dan sains Seni Olahraga Dan lainnya Ya Kita Memilih Tema yang sesuai dengan Mata kuliah Atau Mata pelajaran Yang kita Bina Nah Misalnya tadi Saya mata kuliah teknologi Komunikasi dan informasi Maka Saya pilih Matematika dan sains Ya Kemudian Setelah itu Kita pilih Salah satu Gambar Ya Yang menampilkan Visualisasi Mata pelajaran Atau mata kuliah Yang kita Bina Nah Misalnya ini ya Ada gambar Tablet dan Komputer ya Saya klik Pilih tema Kelas Maka otomatis Apa Latar Dari Pilihan Tadi itu Akan tampil Disini ya Bisa juga Ini kita mengupload Foto ya Kalau misalnya kita Mau menampilkan Foto di Latar ini Itu bisa juga Kita mengupload Foto ya Kita klik saja Upload foto dan Kita memilih Foto yang kita Inginkan ya Nanti Maka akan muncul Juga Latar foto itu Seperti ini Oke Nah Selain itu Yang perlu kita kenal Setelah kita Membuat kelas Adalah Tombol-tombol Yang ada di bagian Atas ini Ya Yang pertama Ini di tombol Forum Ini adalah Tempat kita Membagikan Informasi Disini Ya Jadi kalau kita Ingin menampilkan Informasi Itu kita Bisa langsung Tuliskan disini Ya Klik aja disini Ya Kepada siapa Kita tunjukkan Ini ada Kelasnya Ya Bisa kita Pilih Kemudian Apa kepada Semua siswa Atau siswa tertentu Ya Kalau tercentang Berarti Semua siswa Ini belum ada siswanya Karena baru kita Buat Ya Ini untuk Forum ya Kemudian Tombol yang kedua Ada tugas Kelas Ya Ya Ini adalah Tempat kita Menyimpan Mempersiapkan Tugas-tugas Yang akan Kita berikan Kepada Peserta Mata kuliah Jadi tugas-tugas itu Nanti kita Kelompokkan Ya Disini nanti Apakah kita Berikan tugas Tugas quiz Pertanyaan materi Ya Atau kita berikan Satu tugas Dalam bentuk topik Ini boleh nanti Kita gunakan Akan kita Jelaskan Lebih lanjut Kemudian Nama-nama anggota Bisa kita lihat Disini Nama-nama anggotanya Ini belum ada Ini nama gurunya Kemudian Siswa belum ada Ini nama dosen Atau guru Siswanya belum ada Kemudian Nilai Ini nilai Untuk Setiap peserta Biasanya disini Muncul nilai Kalau kita sudah Memeriksa Dan memberi nilai Kepada Peserta itu Nah Sudah sekalian Sampai disini Kita telah Membuat Satu Kelas baru Yang siap Untuk digunakan Dalam pembelajaran Online Jadi sebenarnya Cukup simple Untuk Membuat Kelas Dalam Aplikasi Google Classroom Nah sekarang Kita akan Lanjutkan Bagaimana Cara kita Untuk Bergabung Di dalam Kelas Ya Kelas baru Yang akan Kita Masuki ya Sebagai Peserta Nah Kalau kita Posisinya Sebagai Mahasiswa Atau siswa Maka tentu saja Kita akan Bergabung Dalam Kelas Yang telah Dibuat Oleh Dosen Atau Guru Ya Jadi Siswa Atau mahasiswa Itu Tinggal Bergabung Pada Kelas Yang sudah Dibuat Oleh dosennya Atau Gurunya Nah Caranya bagaimana Pertama Kita aktifkan Dulu Ya Kita aktifkan Dulu Akun Yang akan Kita gunakan Untuk Mendaftar Pada Kelas Yang Diinginkan Jadi ini Kita mulai Dari awal Lagi Misalnya Saya Menggunakan Akun Saya yang Lain Ya Saya aktifkan Dulu Kemudian Masukkan Password Sambil Kita Tunggu Ini Kalau sudah Terbuka Maka Kita Akan Masuk Ke Classroom Dengan Dua Cara Tadi Ya Dengan Dua Cara Apakah Kita Mengklik Ya Mengetik Classroom Google Di Kotak Pencerian Browser Di kotak Adres Browser Ya Seperti Ini Ataukah Kita Mengklik Ya Mengklik Tombol Aplikasi Yang ada Di sini Ya Kita Cari Ini ada Ya Classroom Jadi Kalau kita Mau cepat Kita klik Aja Ini Langsung Classroom Ya Maka Semua Kelas Yang sudah Kita Ikuti Itu Akan Ditampilkan Di Sini Ya Kalau Kita Sebagai Siswa Mahasiswa Atau Pelajar Belum Pernah Masuk Mengikuti Classroom Maka Di Sini Kosong Nanti Ya Kan Ini Saya Pernah Mengikutkan Ini Di Beberapa Kelas Saya Maka Ini Muncul Kelas Di Sini Ya Kalau Belum Pernah Bergabung Di Satu Kelas Maka Ini Kosong Nah Untuk Bergabung Di Kelas Baru Yang Sudah Dibuat Oleh Dosen Kita Atau Guru Kita Maka Caranya Mudah Seperti Yang Tadi Ya Di Bagian Awal Saya Jelaskan Itu Kita Mengklik Tombol Plus Ya Kemudian Disini Ada Dua Pilihan Ada Join Class Atau Create Class Jadi Siswa Untuk Bergabung Maka Akan Mengklik Join Class Atau Gabung Class Ya Nah Setelah kita Mengklik Join Class Atau Gabung Class Maka Akan Ditampilkan Kotak Identitas Kita Ya Email Kita Kemudian Kode Class Yang Akan Kita Masuki Ya Tadi Waktu Kita Membuat Class Itu Ada Kodenya Ya Kita Buka Disini Kodenya Ini Ada Kodenya Ya Ini Sudah Ada Kodenya Ini Bisa Kita Block Aja Ya Kita Block Ya Atau Kita Ketik Ya Boleh Nah Disini Ada Tempatnya Ya Diketik Seperti Ini Maka Kita Sudah Dihubungkan Dengan Kelas Yang Akan Kita Tuju Setelah Mengetik Kode Kelasnya Maka Kita Tinggal Mengklik Tombol Join Ya Nah Proses Join Itu Akan Dilakukan Nah Disini Sudah Tampil Ya Sudah Tampil Kelas Yang Kita Tuju Ya Nah Disini Sudah Tampil Kelas Yang Kita Buat Tadi Oleh Dosen Nah Setelah Siswa Mengklik Join Kelas Dan Memasukkan Kodenya Maka Akan Masuk Kedalam Kelas Yang Dituju Ya Disini Ada Tiga Tombol Ya Ada Forum Atau Stream Class Work Atau Tugas Kelas Kemudian People Atau Peserta Ya Peserta Dari Kelas Ini Ya Stream Ini Ya Bisa Juga Kita Menyampaikan Info Disini Ya Jadi Kita Bisa Menyampaikan Info Kalau Itu Memang Diizinkan Oleh Dosen Ya Karena Ini Juga Bisa Dikunci Oleh Dosen Tapi Kalau Tombol Ini Tidak Dikunci Dosen Situasi Ini Tidak Dikunci Maka Kita Bisa Menyampaikan Informasi Kepada Teman Atau Kepada Dosen Misalnya Kita Bisa Menklik Sesuatu Disini Ya Kemudian Kita Share Di Kelas Kita Ya Itu Bisa Kita Juga Bisa Sebagai Siswa Menampilkan Atau Menambahkan File File Ya Itu Boleh Boleh Juga Kita Lakukan Sebagai Siswa Ya Kalau Itu Dibolehkan Kalau Itu Disiinkan Dosen Dosenya Atau Gurunya Ya Artinya Setting Dari Penggunaan Ini Itu Dibolehkan Oke Kemudian Tombol Yang kedua Di bagian atas Ini Adalah Tombol Tugas Ya Tombol Tugas Ini Disini Nanti Kita Bisa Melihat Tugas Tugas Yang Sudah Kita Kirimkan Ya Karena Ini Belum Ada Tugas Yang Saya Buat Maka Disini Belum Muncul Ya Oke Kita Kembali Kemudian People Ya People Ini Untuk Nampilkan Peserta Lain Ya Nama-nama Peserta Dan Nama Dosennya Ya Karena Nama Pesertanya Ini Belum Ada Yang Lain Maka Belum Ditampilkan Disini Ya Sekarang Kita Coba Lagi Satu Kali Untuk Membuat Satu Akun Lagi Dan Masuk Ke Kelas Yang Tadi Sehingga Nanti Akan Muncul Dua Peserta Kita Tutup Dulu Itu Kemudian Kita Aktifkan Kembali Akun Saya Gunakan Akun Lain Sampai Kita Menunggu Email Terbuka Supaya Kita Bisa Memasukkan Lagi Anggota Baru Ini Sudah Terbuka Email Lain Kita Bisa Membuka Classroom Kembali Dengan Mengklik Ya Aplikasi Classroom Yang ada Di Aplikasi Ini Data Aplikasi Ini Atau Kita Langsung Tulis Disini Di Kotak Adresnya Classroom Google Dotcom Ya Untuk Memudahkan Kita Klik Aja Ini Akan Ditampilkan Aplikasi Classroom Ya Nah Saudara Sekalian Anda Bisa Lihat Disini Kotak Adresnya Ya Tulis Google Classroom Google Dotcom Ya Kemudian Akan Ditampilkan Kotak Dialog Classroom Kita Ketik Aja Klik Aja Ini Continuenya Nah Anda Bisa Lihat Disini Belum Ada Daftar Kelas Belum Ada Kelas Karena Ini Memang Baru Akan Mendaftar Di Satu Kelas Sebelumnya Belum Pada Mengikuti Kelas Kita Klik Ya Tombol Plus Disini Ada Join Class Atau Create Class Kita Klik Join Class Akudian Disini Ada Kotak Identitas Ya Akudian Disini Ada Kotak Kelas Kode Kita Ambil Lagi Kode Yang Tadi Kita Ambil Kode Yang Ini Kita Block Baru Kita Copy Boleh Juga Ini Saling Link Kalau Kita Memberikan Undangan Kepada Teman Melalui Email Ini Kodenya Kita Copy Aja Baru Kita Copy Kemudian Kita Kesini Ke Peserta Calon Peserta Kemudian Kita Paste Kelas Kodenya Kita Paste Disini Kemudian Klik Join Sudah Sekalian Maka Proses Bergabung Di Kelas Baru Itu Akan Dilakukan Kita Tutup Aja Ini Nah Tampilannya Sama Disini Ada Forum Atau Stream Ada Classwork Atau Tugas Class People Atau Peserta Disini Untuk Menulis Informasi Seperti Papan Pengumuman Classwork Ini Untuk Melihat Tugas Tugas Termasuk Beberapa Tugas Yang Sudah Mungkin Anda Pastor Ini Bisa Kita Lihat Disini View Your Walk Kemudian People Ini Nama Anggota Kelasnya Baik Nama Guru Atau Dosen Maupun Nama Peserta Lain Nama Peserta Lain Yang Tergabung Dalam Kelas Ini Kita Bisa Lihat Disini Sudah Ada Nama Dosen Dan Nama Peserta Yang Sebelumnya Sudah Bergabung Disini Jadi Sudah Ada Tiga Peserta Sudah Ada Tiga Orang Satu Dosen Dan Satu Dan Dua Orang Siswa Atau Mahasiswa Ya Nah Untuk Melihat Nama Nama Kelas Yang Sudah Kita Ikuti Ya Kita Dapat Mengklik Main Menu Kemudian Klik Kelas Ya Maka Disini Sudah Muncul Kelas Yang Sementara Berjalan Atau Sementara Kita Ikuti Atau Kelas Yang Sudah Pernah Kita Ikuti Ya Ini Tampilan Mahasiswa Atau Siswa Begitu Pula Dengan Tampilan Dosen Kita Juga Bisa Melihat Mata Kuliah Ya Yang Kita Ajarkan Dengan Mengklik Tombol Kelas Ya Sehingga Disini Nanti Akan Ditampilkan Kelas Kelas Yang Kita Ajar Ya Atau Yang Kita Bina Sudah Sekalian Demikianlah Materi Kita Mengenai Classroom Ya Kita Sudah Membahas Bagaimana Cara Kita Membuat Kelas Bagaimana Cara Kita Bergabung Dalam Kelas Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh